Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua yaitu Simple Rudy, masak apapun jadi gampang Nah sahabat kita kembali lagi saya akan masak ya Satu masakan ini yang banyak sekali penggemarnya Ini biasanya kalau kita memakan masakan ini itu mantep banget rasanya ya Entah itu pakai telur, pakai ayam, pakai ikan, tempe, tahu, semuanya juga bisa Saat ini saya akan memasaknya dengan telur yaitu balado telur Sahabat kalau merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Ini penting banget kalau kita mengupload resep yang baru sahabat orang pertama yang tahu Semua bahannya sudah siap langsung aja kita memasak ya sahabat ya Kita ambil blender Kita masukkan 2 siung bawang putih 8 buah bawang merah Satu buah tomat Oke Kemudian kita masukkan 1 saset desaku bumbu balado Jadi ikut dihaluskan bersama bawang putih Kemudian tomat ya Kita haluskan ya Nah ini sudah siap Nih sahabat ya Sudah ada cabainya Sudah ada bumbu-bumbu yang lain Nah ini warnanya ya cantik banget ya Sekarang saya akan panaskan minyak goreng Kita panaskan dengan api sedang Kita sudah bisa menumis yaitu bumbu yang sudah kita haluskan tadi Oke Nah kemudian kita tumis sampai harum dan matang ya Nah sahabat ini sudah harum dan matang ya Nih warna cabainya sudah keluar dengan bagus Seperti ini Dan aromanya sudah baik Ini kita akan masukkan air ya sahabat ya Sebanyak 250 ml Kita aduk lagi Ini kita masak sampai agak tanak Baru kita masukkan garam dan gula Nah ini sudah radiusnya sudah cukup ya sahabat ya Nanti saya masukkan telurnya aduk-aduk Pas 30% Saya mau di 30% saja ya Kita masukkan garam Ini sebanyak setengah sendok teh Gula pasirnya 1 sendok makan Ini kita aduk Sampai larut ya Warnanya menjadi lebih cantik lagi ya sahabat ya Nah ini sudah larut sudah bagus Kita masukkan telurnya 10 butir telur rebus ya Nah ini sahabat bisa masukkan tempe tahu Ayam Nah kali ini saya memasaknya dengan telur rebus ya Kemudian ini kita aduk rata Sampai tertutup dengan bumbu sebentar Nah sahabat ini sudah pas banget ya Tingkat kematangannya Kita tinggal matikan dan siap untuk kita hidangkan ya Nah sahabat sudah selesai Yaitu telur baladonya Mudah kan sekarang membuat telur balado Dengan desaku Memasak balado menjadi sangat praktis Simper Rudy Masak apapun jadi gampang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax